Seperti salah seorang penumpang yang juga Ketua DPRD Hulu Sungai Utara, Haji Sahrujani, menurutnya menggunakan jasa penerbangan melalui Bandar Udara Warukin dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dapat dikatakan efektif. Pasalnya, perjalanan yang biasanya ditempuh dengan waktu lama, kini perjalanan dapat ditempuh dalam waktu yang singkat. Atas pengalamannya menggunakan jasa penerbangan Bandar Udara Warukin, Sahrujani berencana mengimbau seluruh SKPD dan anggota DPRD Hulu Sungai Utara untuk melakukan penerbangan ke Jakarta melalui Bandar Udara Warukin. Pasalnya, keberadaan Bandar Udara Warukin ini menurutnya sangat membantu dan dapat mempercepat proses pembangunan daerah. Jadi penerbangan ini saya sangat menyambut baik. Masyarakat mudah-mudahan nantinya akan bertumbang. Masyarakat Balong, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara dan kemungkinan juga Baritu Timur dalam melakukan perjalanan bisa cepat sampai ke Jakarta. Sementara Direktur Mitra Tours Travel, Wikanto Heru Putranto menjelaskan, saat ini harga tiket untuk satu kali penerbangan dipatok dengan harga Rp1.670.000. Nominal tersebut merupakan harga khusus yang diberikan oleh Mitra Tours Travel kepada masyarakat. Untuk di awal-awal ini, ini kecuali nanti mendekati hari raya, itu harganya masih sama, seperti ini. Berarti Anda tetap flat, Pak, ya? Tidak karena mungkin jumlah kursi yang tersedia, Pak? Ya, karena ini kan istilahnya baru permulaan. Ya, nanti tergantung minat daripada masyarakat seperti apa, baru kita bisa tentukan. Mungkin seminggu sebelum lebaran sama seminggu sesudah, mungkin harganya akan beda. Dengan beroperasinya Bandar Udara Warukin diharapkan dapat membantu masyarakat Kabupaten Tetangga seperti Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah dalam melakukan perjalanan. Rulian Di Rahman, Tivita Balong melaporkan.